Halo semuanya, selamat pagi. Kali ini tim AMG ada di kawasan Cikupa, Tanggerang. Ingin mengupgrade audio di mobil Honda CR-V Turbo Black Edition Sensing Prestige 2023. Weh, panjang banget ya namanya dia. Tapi intinya ini yang Black Edition CR-V Turbo 2023. Platnya juga baru aja rilis di bulan 11 kemarin. Tim juga sedang bongkar-bongkar, kita udah melakukan checklist. Nah sekarang kita lihat nih, perangkatnya apa aja untuk di mobil Honda CR-V Turbo Black Edition ini. Paketnya simple, plug and play, hasil suara 3 edition. Kita akan mengganti atau mengupgrade speaker depan dan tengah. Dua-duanya 2W untuk di CR-V Turbo ini. Kita menggunakan Wave special for Honda ya, yang AWH650C MK2. Limit bass-nya, teman-teman bisa lihat. Dan Twitter-nya juga special untuk Honda, mendapatkan kabel perpanjangan. Nah, dua set kita ya. Nih, dua set untuk speaker-nya. Nah, di DSP Amplifier-nya kita menggunakan Crossfire CF-A6 Pro. Soket plug and play sudah pasti ada. Karena kita memang selalu menggunakan plug and play dalam menginstall audio. Di speaker pun kita usahakan untuk plug and play. Lalu, subwoofer, ban serep, kita akan install AST-11 TV 4 MK3 dari Wave. Ini subwoofer-nya, emang andalan kita dan ini racikan untuk di CR-V Turbo itu bagus banget. Nah, peredamnya kita menggunakan CTK Premium untuk 4 pintunya. Kita install dua layer ya, dua lapis bagian dalam dan bagian luar. Pada CR-V Turbo Black Edition Prestige 2023. Nah, barangnya simple aja ya, teman-teman. Cukup itu aja. Tim juga sedang melakukan pemongkaran interior. Tadi kita udah checklist di mobilnya. Langsung aja kita eksklusi pemasangan audio peredam, DSP Amplifier, dan juga subwoofer ban serep di Honda CR-V Turbo Black Edition 2023. Stay tuned. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax area batil bawaan di trim atau di pintu Honda CR-V Turbo Black Edition. Ini sedang proses dibersihkan dulu. Setelah bersih, baru kita install dua lapis untuk peredam CTK Premium. Ini untuk subwoofer juga kabelnya udah jalan ya, teman-teman. Tuh, bisa lihat. Nah, ini subwoofernya Wave AST 11 TV 4 MK3. Ini install juga cukup mudah ya. Tinggal colok aja soket ke soket. Setelah itu dikunci tengahnya, udah selesai. Kita tutup lagi penutup bagasinya. Clean, tidak mengganggu area bagasi. Nah, ini untuk yang pintu sebelah kanan, tengah. Sudah selesai. Dibersihkan. Area batil bawaannya. Setelah itu baru akan dilakukan pengisahan peredam CTK Premium. Untuk depan juga, sebelah kanannya ya. Nah, sebelah kiri sedang dilakukan pembersihan terlebih dahulu. Oke. Untuk DSP Amplifier, Crossfire CF-A6 Pro. Kita letakkan di bawah jog penumpang depan sebelah kiri. Nah, ini soket plug-in belinya. Nanti akan kita install di atas, di belakang unit. Lalu turun ke bawah. Lalu kita install juga di area DSP Amplifier-nya. Ini RCA untuk ke belakang. Saboper ban serep dari Uweb. Nah, untuk strom langsung, saboper itu kita langsung ambil ya. Dari depan, dari aki. Kita menggunakan kabel 8 AWG. Ya, teman-teman. Ini kabelnya. Nanti akan kita treatment dulu. Atau kita lapisi lagi dengan selang bakar. Setelah kita menggunakan sekun-sekun dan juga kita lapis lagi dengan selang spiral. Jadi, ini kita sudah tarik dulu ke depan. Nantikan kita install seikring-nya. Lalu kita install juga ke plus bagian plus-nya. Oke. Stay tuned ya, teman-teman. Oke, teman-teman. Sekarang kita saatnya akan install soket plug and play-nya yang diperuntukkan untuk mobil Honda. Ya, karena kita akan jalankan kabel ke bawah untuk DSP, amplifier, crossfire, A6 Pro yang tadi saya sudah kasih lihat untuk teman-teman. Ini sedang dibongkar terlebih dahulu untuk area head unit-nya atau area perkabelan di belakang head unit. Kita akan lepas head unit-nya setelah itu kita install soket plug and play-nya. Nah, ini soket plug and play-nya sudah diambil sama Mas Danang. Jadi, ini ada perpanjangan di bawah. Iya, perpanjangannya. Jadi, yang kita copot cukup yang buat soket audio-nya saja. Oke. Yang lain tidak perlu dicopot. Biar lebih praktis. Iya. Tuh, teman-teman lihat. Nah, benar-benar no wire cut. Ya, tinggal di soket-soket, klik to klik saja. Habis itu, yang panjang itu kita turunkan ke bawah ya. Panjang yang ke bawah. Ke bawah. Teman-teman ya. Oke. Kita selesaikan dulu untuk installasi soket plug and play di belakang head unit. Setelah itu, kita lanjut pengejaan lainnya. Head unit. Terima kasih. Oke, teman-teman. Kita akan install untuk soket plug and playnya. Karena kita menggunakan high input ya. Jadi, kita install dulu dan pastikan di DSP kalian itu ada di host. Jangan di ACC. Jangan di ACC. Kalau di ACC itu buat low input dan tidak connect dia kalau di DSP itu tidak hidup. Nah, itu sudah kita install perkabelannya. Untuk RCA-nya. Nah, kita tinggal perhatikan. Nah, kita tinggal perhatikan. Setelah itu, kita pasang kembali jognya. Lalu kita lanjut pengerjaan yang lainnya. Teman-teman ya. Oke, teman-teman. Kita sedang melakukan pemasangan perdam CTK Premium di empat pintunya. Ini untuk pintu sebelah kanan depan. Untuk lapis pertama di area dalam. Itu yang pintu sebelah kiri. Ya, sama saja sedang dilakukan penginstalan perdamnya. Dan ini untuk pintu tengah sebelah kanan. Jika sedang di install menggunakan CTK Premium. Oke. Setelah itu akan kita lanjutkan dengan pengaplikasian atau pemasangan perdam di bagian luar yang lubang-lubang itu. Ya. Stay tuned, teman-teman. Terima kasih telah menonton! 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 Jadi teman-teman tadi sudah lihat untuk pemasangan audionya speaker plug and play dari Wave. Kita menggunakan spesial for Honda di empat pintunya. Split semuanya karena memang dia pakai sistem two-way untuk di CR-V turbo, DSP amplifier, dan juga sub-opper ban serep dari Wave. Jadi saya undur diri saja dari layar ke teman-teman semuanya buat teman-teman yang minat untuk upgrade audio menjelang lebaran. Mumpung belum lebaran bisa buat teman-teman perjalanan mudiknya bisa upgrade audio-nya di mobil kesayangannya biar teman-teman mudik jadi asik. Sekian terima kasih teman-teman yang minat bisa kontak di nomor yang saya sertakan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you di video-video selanjutnya. Sub indo by broth3rmax